Diceritakan sekelompok peneliti seger alam sedang meneliti sebuah legenda tiang jerunai di pulau Kalimantan yang dikuasai oleh suku Melanau Yang menurut suku Melanau pada zaman dahulu jika ada kepala desa yang mati maka suku Melanau akan menumbalkan dua orang budak Yang satu akan ditanam di bawah tiang jerunai dan yang satu lagi akan diikat di tiang jerunai sampai mati secara perlahan Seorang hamba lelaki dihumban ke dalam lubang akan diikat di puncak jerunai di hamba yang telah dipilih khas oleh si mati Hamba itu akan dibiarkan mati perlahan-lahan Hingga tiba-tiba sebuah bencana terjadi yang mana bencana itu adalah badai hasil kutukan yang terjadi Di akibat salah satu peneliti diam-diam mencuri bagian dari jerunai keramat tersebut Dan inilah Sumpahan Jerunai Cerita pun berlanjut kembali Kali ini memperlihatkan seorang pemuda bernama Arjuna yang sedang melukis sebuah jerunai Tiba-tiba dia dihampiri oleh dua orang wanita cantik bernama Hana dan juga Bi Di sini Bi menanyakan soal rencana ekspedisi mereka untuk meneliti sebuah jerunai di wilayah suku Melanau Tak puas dengan jawaban dari Juna, Bi pun menjumpai seorang arkeolog bernama Dr. Sani Dan mengajaknya untuk melakukan ekspedisi penelitian jerunai tersebut Dan berkata bahwa hal ini penting bagi pelestarian peninggalan dunia Namun sayangnya di sini Dr. Sani menolaknya Keesokan harinya karena Dr. Sani tidak mau ikut Akhirnya Bi, Hana dan Juna pun berangkat ke desa Melanau Ditambah lagi dengan seorang YouTuber misteri bernama Tommy Ikut bergabung dengan mereka Sepanjang perjalanan, para warga sekitar melihat dengan sinis ke arah mereka Bahkan para warga cenderung menjauhi mereka seolah menolak kedatangan orang asing Hingga akhirnya mereka pun menepi dan mencari rumah kepala desa Namun para warga menolak berkomunikasi dengan mereka Bi pun terus berkeliling berusaha mencari informasi rumah kepala desa Namun tiba-tiba muncullah seorang wanita tua yang mengatakan Bahwa mereka tidak diterima di desa ini Bi yang ketakutan melihat nenek itu pun memutuskan untuk langsung pergi dan mengajak teman-temannya Namun tak lama kemudian tiba-tiba seorang pria memanggil mereka dan ternyata itu adalah kepala desa Diketahui kepala desa ini bernama Madui Di sini kepala desa mengatakan bahwa nenek-nenek tadi bernama Nula Kepala desa meminta mereka untuk menjauhi Nula Karena dulu Nula adalah anak dari seorang dukun dan Nula bisa saja mengutuk mereka Sesampainya di rumah kepala desa betapa terkejutnya Bi dan kawan-kawan Karena ternyata disana sudah ada dokter Sani yang sedari tadi sudah menunggu mereka Setelahnya mereka pun disambut oleh kepala desa dengan makanan ala kadarnya Dan disini kepala desa juga berterima kasih karena mereka sudah mau menjadikan jerunai tua di kampung ini Sebagai situs warisan dunia Yang otomatis nantinya akan meningkatkan kesejahteraan warga di kampung ini Setelah makan Bi menghampiri kepala desa Dia menanyakan mengenai perkembangan informasi hilangnya para arkeolog yang meneliti jerunai tua itu Di sini terungkap fakta bahwa ternyata tujuan Bi datang ke sini bukan hanya ingin menjaga situs warisan dunia Tetapi juga ingin mencari para arkeolog yang tiba-tiba menghilang saat meneliti jerunai tersebut Ketika Bi keluar dari rumah pak kepala desa Bi melihat seorang anak berbaju putih Anak itu menunjukkan seekor capung di tangannya Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Bi Lalu Bi pun mengikuti kemana anak itu pergi Hingga tiba-tiba saja anak itu terjebur ke dalam sungai Bi pun berusaha menolongnya Namun saat di dalam air malah justru Bilah yang ditarik oleh anak itu ke dasar sungai Dan tiba-tiba Ternyata itu tadi adalah mimpi Juna pun membangunkan Bi dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan Namun sebelum pergi kembali Bi melihat anak gadis itu Namun anehnya anak gadis itu menghilang kembali saat Bi memberitahu keberadaan gadis itu kepada Hana Singkatnya mereka pun sudah sampai di sebuah rumah tua di tengah hutan Yang sebelumnya dijadikan base camp oleh para arkeolog yang menghilang Dan rencananya mereka akan bermalam di rumah tua ini Kita akan bermalam kat sini Sementara itu di tempat lain Terlihat nenek Nula sedang melakukan suatu ritual Sambil membacakan mantra-mantranya Kembali ke tim ekspedisi Kali ini terlihat Tommy yang sedang melakukan penerusan gaib di rumah tua itu Untuk kepentingan konten Namun tanpa diduga reaksi astral pun terjadi di sini Yang mana kamera Tommy menangkap suatu sosok bayangan perempuan Dan tiba-tiba Ketika maghrib tiba terlihat Bi yang sedang mandi di rumah tua itu Namun saat itu Bi merasa seperti ada yang sedang mengawasinya Dan benar saja ketika Bi selesai mandi ternyata di balik pintu ada Tommy yang dari tadi ngintip Selanjutnya Tommy pun masuk ke kamar mandi untuk melakukan ritual mandi wajib Namun karena airnya dingin membuat Tommy gak jadi mandi Dan tiba-tiba saja dari arah cermin Di tempat lain terlihat Dr. Sunny sedang membaca buku catatan yang ditulis oleh arkeolog yang menghilang Yang mana catatan itu menjelaskan bahwa kutukan jerunai tidak akan hilang sebelum titik-titik Yah, keterangannya memang tidak lengkap karena sebagian teksnya sudah hilang Kembali kepada Tommy yang sedang membuat video Youtube misteri Dan di sini Tommy pun sesumbar Dengan mengatakan bahwa jika ada hantu wanita Maka dia akan memilih hantu wanita yang berpengalaman daripada hantu wanita perawan Karena Tommy menganggap hantu wanita perawan kurang bisa melayani kuda-kudaan Kembali ke Dr. Sunny yang kala itu sedang bermimpi bertemu dengan istrinya Yang mana ternyata istrinya adalah salah satu arkeolog yang menghilang Dan di dalam mimpinya itu Sang istri mengatakan bahwa catatan yang Dr. Sunny baca adalah kunci dari segala misteri tentang jerunai ini Dan Dr. Sunny pun disuruh pergi Sementara itu di tempat lain Terlihat Hana yang membangunkan B untuk menemani dia ke toilet karena kebelet pipis Namun ternyata Setelah terbangun Hana pun meminta B untuk mengantarkannya ke toilet Namun di saat menuruni tangga Tiba-tiba Hana menarik kaki B Dan mengatakan bahwa yang sedang B ikuti ke kamar mandi bukanlah Hana Itu bukan aku Dan tiba-tiba Ketika terbangun ternyata Hana sudah dipindahkan secara gaib di kobangan berlumpur Dan dia berusaha menyelamatkan diri dari tempat itu Sementara Bi berada di hutan bambu yang penuh dengan serangga Bi pun terus berjalan untuk menyelamatkan diri Hingga akhirnya dia bertemu dengan Dr. Sunny dan teman-teman pria lainnya Yang juga sedang panik mencarinya Dan tak lama kemudian Hana juga datang dengan kondisi yang penuh lumpur Setelah membersihkan diri Dr. Sunny pun mengajak timnya untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi jerunai tersebut Namun disini Hana menolak Karena trauma dengan kejadian tadi malam Dan dia lebih memilih untuk kembali ke desa sendirian Singkatnya mereka pun sudah sampai di jerunai itu Disini mereka menemukan jerunai yang sangat tua Dan peninggalan-peninggalan para arkeolog yang menghilang Mereka pun menemukan fakta Bahwa ternyata jerunai ini berusia sekitar 800 tahunan Dan hal itu bisa membuat ekspedisi mereka Menjadi temuan arkeologi terbesar di zaman ini Juna pun berkata Bahwa dia ingin mengambil sedikit bagian dari jerunai ini Sebagai sampel untuk diteliti di laboratorium Namun disini Bi pun langsung melarangnya Karena tindakan itu melanggar perjanjian dengan Dewan Adat Istiadat Sementara itu di tempat lain Terlihat Hana yang sedang berjalan menelur sore hutan Untuk kembali ke perkampungan Namun ujung-ujungnya Hana malah kembali lagi dan bertemu dengan Bi di area jerunai itu Beberapa saat kemudian Hana mencoba mengintip lubang yang ada di jerunai Dan disana dia melihat sesosok wajah Setelahnya Tommy pun mengecek lubang itu kembali Namun ternyata di lubang itu hanya ada kelelawar Sementara itu di tempat lain terlihat nenek Nula Yang sedang melakukan ritual dengan patung boneka kayunya Kembali ke tim ekspedisi Di saat yang lain sedang sibuk Diam-diam Arjuna pun nekat mengambil secuil kayu jerunai itu Dan tanpa dia sadari Inilah yang nantinya akan menjadi penyebab Malapetaka terjadi pada mereka Dan benar saja Sesaat setelahnya Tiba-tiba badai pun datang dari atas mereka Dan jerunai itu pun mulai mengeluarkan sairan seperti ini Bi yang bingung pun mencoba mengecek jerunai itu Dan ketika bi menginjak cairan dari jerunai itu Tiba-tiba bi pun bisa melihat flashback masa lalu di lokasi ini Yang mana pada zaman dahulu Terlihat seorang kepala desa yang sedang sakratul maut Namun sebelum meninggal Sang kepala desa berpesan pada anak laki-lakinya Untuk menjaga adik perempuannya Meskipun adik perempuan itu adalah adik angkat Yang pernah dia pungut ketika adik itu masih bayi Kembali ke masa kini Terlihat Juna yang sedang menyerut pensilnya yang putus Namun anehnya Tanpa disadari Juna malah menyerut jarinya Karena ternyata Juna sedang kesurupan Dokter Sunny pun memukul Juna agar tersadar Dan ketika tersadar Ketika dokter Sunny menolong Juna Terlihat gelagat bi yang mulai berubah Seperti mulai kesurupan juga Setelah kejadian itu Mereka pun memutuskan untuk kembali Namun di saat yang bersamaan Tiba-tiba jerunainya ambruk Dan hampir mengenai bi Juna pun memeriksa jerunai itu Namun tiba-tiba Dan akibat kejadian ini Kaki Juna pun patah Dokter Sunny pun berusaha menolong Juna kembali Namun di saat yang bersamaan Hana melihat ada sesosok makhluk keluar dari dalam jerunai Yang membuatnya langsung lari terbirit-birit Singkatnya Hana pun sampai di kampung Di sini Hana melihat nenek Nula Yang sedang melakukan ritual dengan boneka kayunya Dan hal itu membuat Hana jadi kembali kabur Dan bersembunyi Ketika sedang bersembunyi Tak sengaja kaki Hana terkena paku Namun untungnya Di sana dia bertemu dengan kepala desa Yang langsung membawa Hana ke rumahnya Untuk diobati Singkatnya Hana pun diobati Namun tanpa sadar Posisi Hana membuat kepala desa salah fokus Dan mulai timbul hasrat nakalnya Setelahnya Hana yang hp-nya mulai kehabisan baterai Mencoba mencari charger di rumah pak kepala desa Namun tanpa sengaja Dia malah menemukan surat tanah Dan juga handphone Serta handycam milik para arkeolog yang menghilang Namun tak lama kemudian kepala desa pun datang Di sini terungkap fakta Bahwa ternyata kepala desa ada hubungannya Dengan menghilangnya para arkeolog tersebut Sebab kedatangan arkeolog yang ingin menjadikan jeruna itu Sebagai wisata warisan dunia Membuat kepala desa tidak bisa menjual tanah tersebut Sementara itu di tempat lain Tommy yang tadinya ingin mengejar Hana Malah tersesat di tengah hutan Dan di sini tanpa sengaja Dia menemukan tubuh para arkeolog yang sudah wafat Namun belum ada beberapa menit Tubuh itu sudah menghilang Di sisi lain dokter Sani dan Juna Yang sudah sampai di rumah tua Tiba-tiba malah kehilangan Bi Dan di sini akhirnya dokter Sani nekat pergi mencari Bi Dan meninggalkan Juna di sini seorang diri Kembali ke Tommy yang lari ketakutan Namun tanpa diduga dia bertemu dengan Bi Dan langsung memeluknya karena dia sangat ketakutan Namun tiba-tiba saja Bi yang saat itu sedang keserupan pun Malah merayu Tommy Dan mengatakan Apakah Tommy mau mencoba sensasi hantu perawan Dan tak lama kemudian Inilah yang terjadi pada Tommy Di tempat lain Terlihat Nenek Nula kembali melakukan ritualnya Namun ternyata ritual ini bukanlah ritual Untuk menyantet para ekspedisi Melainkan Nenek Nula meminta tolong Pada para roh leluhur Untuk melindungi para anggota ekspedisi Sementara itu dokter Sani yang mencari Bi Malah menemukan Tommy yang sudah mati kering Dan juga dia menemukan istrinya Yang sudah tidak bernyawa Di sisi lain terlihat Hana yang berusaha kabur ke tengah hutan Namun ujung-ujungnya dia tertangkap juga Dan dia pun langsung diopen boxing oleh kepala desa Dan setelah diopen boxing Dengan begitu biadab Kepala desa pun langsung menikam Hana Dengan golok ular putihnya Namun tanpa diduga Ternyata kejadian itu dilihat oleh Bi yang sedang kesurupan Dan Bi pun langsung menarik kepala desa Dengan kekuatan gaib ke arah jerunai itu Dan inilah yang terjadi Setelahnya arwah para leluhur pun mulai bermunculan Dan disini mereka bertiga pun dibawa flashback ke masa lalu Yang mana setelah kepala desa meninggal Satu orang budak pria pun dijadikan tumbal Dan ditanam di bawah jerunai Pada zaman itu masyarakat mempercayai Bahwa roh tumbal tersebut Nantinya akan menjadi budak Yang akan menemani kepala desa Di alam kubur Beberapa hari kemudian Tumbal wanita pun akan dipersembahkan Namun disini Sang anak kandung kepala desa Malah menggantikan budak wanita itu Dengan adik angkatnya sendiri Meskipun sejatinya Kepala desa sudah mewasiatkan sang anak Untuk menjaga adik angkatnya itu Gadis itu pun diikat di tiang jerunai berhari-hari Tanpa diberi minum Apalagi makan Bahkan Dia sampai harus memakan capung Yang hinggap di bibirnya Sangking sudah tak kuat menahan lapar Namun lama-kelamaan Akhirnya sang gadis itu pun perlahan wafat Sambil mengikrarkan sumpah kutukannya Pada anak kepala desa Dan seluruh keturunannya Setelahnya mereka pun kembali tersadar Dan disini Bi kembali menyeret kepala desa Untuk ditanam di jerunai Namun dokter Sani mencoba untuk menghalangi Bi Dan disini Akhirnya Bi pun berkata Bahwa kepala desa inilah Yang telah menikam Hana Dan juga menjadi penyebab Meninggalnya istri dari dokter Sani Mendengar hal itu Dengan sebuah sekop Dokter Sani pun ingin menghabisi kepala desa Namun tiba-tiba saja Juna pun datang Dan terpaksa dokter Sani Mengurungkan niatnya Di sini Juna pun datang Dan membawa sobekan catatan ekspedisi yang hilang Yang mana pada kertas itu menjelaskan Bahwa kutukan jerunai ini Tidak akan hilang Sampai keturunan kepala desa Dimusnahkan Sementara itu Kepala desa yang kakinya sudah patah Berusaha mendekati jerunai Dan dengan golok ular putihnya Dia pun menusuk-nusuk jerunai tersebut Dan membuat Bi merasa kesakitan Hingga akhirnya iblis itu pun keluar dari ragabi Dan di sini kepala desa pun Memerintahkan iblis kutukan itu Untuk menghabisi dokter Sani Juna dan juga Bi Ketika mereka semua dalam kondisi terdesak Tiba-tiba Nenek Nula pun datang Dan menyuruh dokter Sani pergi sekarang Jika ingin selamat Namun dokter Sani tidak mau Dan meminta tolong pada nenek Nula Agar mau menyelamatkan teman-temannya juga Dan ketika Bi dan Juna sedang diserap oleh jerunai itu Di saat itulah Kepala desa terlihat lengah Lalu tanpa fikir panjang Dari arah belakang Dokter Sani pun langsung menghabisi kepala desa Sampai modar Dan akhirnya Juna dan Bi pun berhasil diselamatkan Beberapa bulan kemudian Akhirnya Juna dan Bi meresmikan jerunai itu Sebagai harta warisan dunia Namun di saat yang bersamaan Mereka berdua mendengar suara jeritan Dari arah tengah hutan Ternyata jeritan itu Adalah suara Hana yang ternyata masih hidup Karena diselamatkan oleh suku Dayak pedalaman Dan saat ini Dia sedang melahirkan Keturunan Anak kepala desa Dia yang tamat Itulah tadi Kisah tentang jerunai Di film Sumpahan Jerunai Bagaimana menurut kalian Tentang film ini Tulis pendapat kalian di kolom komentar Kasih tau gue Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut